Intro Guna meningkatkan mutu kooperasi dan sosialisasi pengawasan kepatuan kooperasi, Dinas Kooperasi Kota Malang menggelar kegiatan pembinaan kepatuan bagi kooperasi simpan pinjam atau KSP dan usaha simpan pinjam atau USP. Kegiatan ini sejalan dengan program Kementerian Kooperasi dalam menghadapi revolusi industri 4.0, yakni kooperasi tidak hanya melayani simpan pinjam, namun juga adanya inovasi yang mengarah kepada lahirnya unit usaha. Tantangan kooperasi hingga saat ini karena banyaknya pengurus maupun anggota kooperasi yang tidak jujur. Oleh karena itu, menurut Segda Kota Malang, Wasto, Pemkot Malang melalui Dinas Kooperasi membentuk petugas pengawasan, sehingga jika terdapat hal-hal yang ditengarai, adanya kecurangan, maka akan ditindak. Di Dinas Kooperasi itu ada petugas pengawasnya, sehingga malakala ada hal-hal tertentu yang ditengarai menuju nakal, maka perlu ada pembinaan-pembinaan. Ya memang tugas pemerintah, tugas dinas ini lebih kepada bagaimana meningkatkan, tapi esensi dari sebuah keberadaan, apakah itu bisa berlanjut atau tidak, sangat tergantung dari pengurus dan anggota yang bersantukan. Sementara itu, menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Kooperasi Triwidiani Pangastuti, saat ini di Kota Malang sebanyak 720 kooperasi yang masih aktif dan sudah melakukan rapat anggota tahunan atau RAT. Namun pada tahun lalu, sebanyak 181 kooperasi dilakukan pembubaran, sementara untuk tahun ini 40 kooperasi yang diusulkan ke Kementerian Kooperasi untuk dilakukan pembubaran. Sudah tidak ada, memang sudah tidak bisa diteruskan, ya kita usulkan untuk pembubaran. Dan itu juga mulai proses. Kita punya memang untuk pembubaran, tapi kita kewenangan dari Kementerian. Jadi kita mengusulkan mana-mana yang kooperasi yang sudah dikatakan mati, sudah tidak. Kita sudah mulai mengarah. Kalau memang mau terus, ya mari. Kan kita kasih tersempat untuk kita pembina. Kalau tidak, ya kita usulkan untuk pembubaran. Ya berharap dari kegiatan ini akan tumbuh kooperasi-kooperasi yang sehat sehingga dapat menumbuhkan tingkat perekonomian anggota kooperasi. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan. Karena itu kreasi dari ibu-ibu.